Intro Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Haji Edi Pratawo atas nama Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah melantik sekaligus mengambil sumpah janji jabatan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah periode 2024-2027 bertempat di Aula EKH Pakat Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah pada Jumat 16 Februari 2024 Mengawali sambutannya Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Haji Edi Pratawo menyampaikan anggota Komisi Informasi yang terpilih ini adalah orang-orang yang memiliki komitmen tinggi, cakep, dan kompeten karena telah melalui suatu proses seleksi yang ketat dan memakan waktu yang cukup panjang. Beradaan Komisi Informasi yang mana merupakan salah satu lembaga mandiri dan independen yang menjalankan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang berfungsi untuk melayani masyarakat dalam hal penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non-tiligasi. Semoga bisa bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam menegakkan kebenarannya sebuah informasi yang perlu memang disampaikan kepada masyarakat dan menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi sehingga sinergitas yang dibangun antara KI dan pemerintah provinsi ini nanti juga akan bisa memberikan satu masukan bagaimana pentingnya sebuah keterbukaan bukan hanya hal yang negatif tapi juga yang positif saya kira ini sifatnya saling memberikan dukungan penuh untuk kearah yang lebih baik apalagi kan zaman situasi bangsa saat ini kan memerlukan dunia mesos sudah jalan digital sudah pokoknya artificial intelligence semua sudah jalan semua kan jadi segera keterbukaan itu gak bisa kita tutupi lagi ya semua bisa disajikan secara terbuka apa adanya makanya inilah saya kira pentingnya KI ini ya dalam langkah untuk menjebatani tapi tetap tujuannya adalah bagaimana kita bisa melaksanakan pembangunan kemajuan yang kita rencanakan itu dengan baik untuk kesejahtera masyarakat ada pun komisioner komisi informasi yang dilantik dan diambil sumpah jabatannya berjumlah 5 orang yaitu diantaranya adalah Agus Riantoni, Linggar Jati, Nismatul Koiria, Anita Francisca, dan Katriana pengambilan sumpah janji jabatan disaksikan langsung saksi 1 Suhaimi dan saksi 2 Agus Siswandi dari Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Abdul Aji Sepit TV mengabarkan Terima kasih telah menonton!